Intro PT Indonesia Dwi 9 Beroperasi sejak tahun 1999 Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tembakau Yang kegiatannya meliputi agronomi, pembelian, prosesing, dan ekspor Menjadi perusahaan yang mensuplai berbagai perusahaan di berbagai negara PT Indonesia Dwi 9 selalu tanggap pelihat peluang pasar nasional maupun internasional Dan selalu berkomitmen menjadi kekuatan baru penghasil tembakau Indonesia PT Indonesia Dwi 9 memiliki visi untuk menjadi supplier tembakau pilihan terbesar di dunia Berstandar internasional Menjadi perusahaan yang disegani pasar Dan merupakan perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan kreatif Serta memiliki integritas dan dedikasi PT Indonesia Dwi 9 selalu mengadakan pelatihan bagi karyawan Termasuk yang baru tergabung Antara lain pelatihan agronomi Yang bertujuan memberikan bekal kepada para petugas lapangan Sebelum mereka melakukan pendampingan bagi para petani PT Indonesia Dwi 9 selalu bekerja sama secara aktif dengan petani Mitra dalam penanaman tembakau, perawatan, panen, curing, dan sortasi Pembelian tembakau, rekles, handling, dan proses tembakau juga dilakukan oleh PT Indonesia Dwi 9 Termasuk pula program-program pendampingan Dalam upaya peningkatan kualitas tembakau Berkantor pusat di Ngoro Mojokerto Serta memiliki beberapa stasiun di wilayah Indonesia Antara lain Klaten Merupakan stasiun penghasil tembakau jenis Duck 5Q Lombok Merupakan stasiun penghasil tembakau Blue Hill, Virginia Lumajang Merupakan stasiun penghasil tembakau berjenis Purling Serta Banyuangi Yang juga merupakan stasiun penghasil tembakau berjenis Purling Selain itu, PT Indonesia Dwi 9 juga mensuplai tembakau berjenis Sankir Serta Rajangan PT Indonesia Dwi 9 juga peduli terhadap petani dan lingkungan Sehingga memiliki beberapa program dalam mendukung kegiatan kemasyarakatan Antara lain, Sungai Ku Kehidupanku Children's River and Stream Investigation Project Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mencintai lingkungan Sambil belajar melakukan pengabatan di sungai Khususnya untuk anak-anak usia sekolah Berseri sekolahku Clean and Green Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan lingkungan yang bersih dan sehat Khususnya untuk area-area pertembakoan Berseri desaku Tree Planting Kegiatan yang berintegrasi dengan kegiatan Clean and Green Untuk menjaga pelestarian dan konservasi alam Dalam komunitas petani IDS di sekitar desa Dengan pendekatan yang menyenangkan Yang melibatkan anak-anak dan petani Bari Tanam Bambu Bamboo Club Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bambu Sebagai bahan tempat pengeringan Curing Barn Yang diperlukan untuk mengeringkan tembakau Karena kita peduli Cing Sebuah kegiatan sederhana bagi anak-anak Dikemas secara menyenangkan Untuk melakukan pendekatan kepada petani Agar mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan Dan tidak tepat sasaran Emas hitam Black Gold Pemanfaatan sampah organik Pembuatan kompos dengan bantuan cacing tanah Yang berjenis cacing merah Untuk menghasilkan pupuk yang berupa larutan maupun padat Dan dapat digunakan sebagai pupuk organik pada semua jenis tanaman Ayo sekolah School donation Sebuah kegiatan olahraga yang bertujuan untuk mendukung anak-anak usia sekolah Untuk tetap bersekolah Dan tidak menggunakan pekerjaan Yang tidak sah Atau melarang aktivitas yang berbahaya Untuk para pekerja yang masih muda PT Indonesia Dwi Sembilan Telah melakukan ekspor tembakau ke berbagai negara di Eropa Asia, Afrika, Amerika, dan Australia Dimana sebelum diekspor Semua produk IDS telah melalui proses inspeksi yang sangat ketat dan akurat Sesuai dengan standar internasional Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!